Intro Salam kasih Kristus menyertai kamu Bersyukur kita ada dalam program Melalui gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Dari Youtube Kemim Bukit Morya Rike Manado Jadikanlah membaca Alkitab Sebagai kebutuhan dalam hidup ini Sebab firman Tuhan katakan Manusia hidup bukan hanya dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut alat Karena itu kita akan membaca Alkitab hari ini Sebelum membaca mari berdoa Ya Bapak Tuntun bimbing kami dengan kuasamu Dalam membaca bagian firman saat ini Supaya pembacaan firmanmu saat ini Sungguh-sungguh dituntun oleh hikmat dan kuasa Tuhan Sehingga kami menemukan apa kehendak Tuhan Dan kehendak Tuhan itu yang diejawantakan di hidup ini Semua yang mengikuti Pembacaan firman Tuhan ini Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada Kami serahkan ke dalam kuasamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Bacaan kita di hari ke 157 ini Dari Masmur 138 sampai 141 Sekali lagi Masmur pasal 138 sampai pasal 141 Begini dikatakan Dari Daud Aku hendak bersyukur kepadamu Dengan segenap hatiku Di hadapan para Allah Aku akan bermasmur bagimu Aku hendak sujud ke arah paitmu yang kudus Dan memuji namamu oleh karena kasihmu Dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu Dan janjimu melebihi segala sesuatu Pada hari aku berseru Engkau pun menjawab aku Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku Semua raja di bumi akan bersyukur Kepadamu ya Tuhan Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan Sebab besar kemuliaan Tuhan Tuhan itu tinggi Namun ia melihat orang yang hina Dan mengenal orang yang sombong dari jauh Jika aku berada dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tanganmu Dan tangan kananmu Menyelamatkan aku Tuhan akan menyelesaikannya Bagiku Ya Tuhan Kasih setiamu untuk selama-lamanya Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau memeriksa aku Kalau aku berjalan dan berbaring Segala jalanku kau maklumi Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi Tidak sanggup aku mencapainya Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati Disitu pun engkau Jika aku terbang dengan sayap fajar Dan membuat kediaman di ujung laut Juga disana tanganmu akan menuntun aku Dan tangan kananmu memegang aku Jika aku berkata Biarlah kegelapan saja melingkupi aku Dan terang sekelilingku menjadi malam Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Dan malam menjadi terang seperti siang Kegelapan sama seperti terang Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dasyat Dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satu pun daripadanya Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah Betapa besar jumlahnya Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir Apabila aku berhenti Masih saja aku bersama-sama engkau Sekiranya engkau mematikan orang fasik Ya Allah Sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah Yang berkata-kata dusta terhadap engkau Dan melawan engkau dengan sia-sia Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau Ya Tuhan Dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau Aku sama sekali membenci mereka Mereka menjadi musuhku Selidikilah aku ya Allah Dan kenalah hatiku Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Luputkanlah aku ya Tuhan Daripada manusia jahat Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan Yang merancang kejahatan di dalam hati Dan setiap hari menghasut-hasut perang Mereka menajamkan lidahnya seperti ular Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya Peliharalah aku ya Tuhan Terhadap tangan orang fasik Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan Yang bermaksud menjatuhkan aku Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku Aku berkata kepada Tuhan Ya Allah ku engkau Berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku Ya Allah Tuhanku Kekuatan keselamatanku Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata Ya Tuhan Jangan penuhi keinginan orang fasik Jangan luluskan tipu rencananya Orang-orang yang mengelingi aku meninggikan kepala Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpah mereka Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang Sehingga tidak bangkit lagi Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas Dan membela perkara orang miskin Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu Masmur Daud Awasilah mulutku ya Tuhan Berjagalah pada pintu bibirku Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama Dengan orang-orang yang melakukan kejahatan Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku Itulah kasih tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya Maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka Di mulut dunia orang mati Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku Mataku tertuju Padamulah aku berlindung Jangan campakkan aku Lindungilah aku terhadap katupan derat yang mereka pasang terhadap aku Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka Tetapi aku melangkah lalu Demikian bacaan Alkitab Mari berdoa Terima kasih Bapak Oleh pertolongan kuasamu Hambamu dapat membaca bagian firmanmu Dan semua yang mengikuti bacaan Alkitab ini Diberkatilah Dimanapun mereka berada Dan biar Bacaan firman ini Akan Bertumbuh subur di dalam hati kami Dan menghasilkan buah-buah yang baik Buah-buah kebenaran Yang bersumber dari firmanmu Berkatilah tim multimedia Gemim bukit muria rike manado ini Bersama dengan keluarga mereka Pakailah tim multimedia ini Dan bahkan seluruh perangkat pelayan Untuk jadi alat Tuhan Menyaksikan Tuhan melalui pelayanan ini Terpuji namamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian bacaan Alkitab Melalui gerakan membaca Alkitab Dalam 365 hari Dari gemim bukit muria rike manado Ikutilah terus Sebab firman Tuhan katakan Setiap orang Yang kesukaannya Merenungkan taurat Tuhan Siang dan malam Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Amin Trims Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike Dan nyalakan lonceng Di samping kanan Untuk memperoleh info terbaru Mengenai ibadah-ibadah Yang dilaksanakan Salam Sehat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton